Hai guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Indra di channel Lex Nawir. Oke, pada kesempatan kali ini setelah saya menimbang dan mereset. Akhirnya saya memutuskan untuk merenalkan konten terbaru dari channel ini yaitu True Story. Dimana di dalam konten True Story, saya akan mengangkat sebuah kisah nyata, baik itu tragedi, kasus kriminal, dan semacamnya. Pokoknya intinya semua konten True Story nantinya akan berisikan kisah dari sebuah tragedi nyata, bukan film ya guys. Oke, baiklah untuk mengawali konten True Story ini, saya akan membahas kasus dari seorang psikopat bernama Jamie Osuna. Jamie Osuna lahir pada tanggal 7 Maret 1988. Ia dibesarkan di dalam keluarga yang bisa dikatakan broken home. Pada tahun 1988, ibu Jamie yang bernama Michelle yang waktu itu berumur 19 tahun. Ia menikah dengan ayah kandung Jamie yang berumur 21 tahun. Namun dalam pernikahannya itu, Michelle merasa jika ia telah salah memilih pendamping hidup. Pasalnya seorang suami harusnya menafkai dan menjaga keluarganya. Namun tidak dengan soami Michelle yang malah berbelaku kasar dan suka main tangan. Pucaknya pada awal tahun 1988 saat Michelle sedang hamil besar, perutnya ditendang oleh ayah kandung Jamie yang menyebabkan bentuk telinga Jamie tidak normal saat dia lahir. Pada tahun 1989, tepatnya pada bulan Oktober, mereka memutuskan untuk berpisah pada saat Jamie masih bayi. Tak lama setelah perpisahan itu, ayah kandung Jamie ditangkap oleh pihak kepolisian. Anak ia melakukan tindak kekerasan kepada seorang pria yang sedang dekat dengan Michelle. Michelle pun kemudian memutuskan untuk menikah dengan pria itu yang bernama Jeff pada saat umur Jamie tepat berusia 1 tahun. Namun entah mengapa ayah tiri Jamie dan keluarganya pada saat itu sangat membenci Jamie. Saat Jamie berusia 8 tahun, ia sempat dilempar batu bata oleh pamannya. Ada pula kejadian ketika waktu makan bersama saudara-saudaranya. Ayah tirinya menjauhkan makanan dari Jamie. Ia mengikatnya di sebuah kursi dan saat saudara-saudara yang lain telah selesai makan, Jamie baru dibersilakan untuk makan. Namun itu juga dengan catatan, Jamie harus memakannya di lantai layaknya seekor hewan. Empat tahun berlalu saat usia Jamie menginjak 12 tahun, Jamie sempat bertanya kepada ibunya, mengapa ayah tirinya sangat jahat dan kenapa ibunya tidak pernah membela Jamie dan terkesan mendukung berlaku ayah tirinya itu. Namun anehnya pada saat itu, Michelle malah memilih untuk diam dan tidak sama sekali menjawab pertanyaan Jamie. Pada tahun 2000, satu siat Jamie telah menginjak remaja. Jamie diperbolehkan untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Namun satu siat Jamie menginjak 15 tahun. Ia ditangkap oleh pihak polisi karena melakukan penusukan terhadap seorang anak laki-laki. Pada sebuah prosesi wawancara, Jamie bercerita mengenai masa kecilnya dimana Jamie mengaku saat ia berusia 9 tahun. Jamie sudah melakukan pembunuhan terhadap banyak binatang. Jamie pernah memasukkan kucing ke dalam sebah kulkas selama 15 menit. Kemudian ia menguarkannya dan kembali memasukkan kucing itu ke dalam sebah oven. Jamie mengaku jika ia sangat senang ketika melihat makhluk lain tersiksa. Ia merasa sangat berkuasa saat melakukan hal tersebut. Namun dibalik kelamnya masa kecil dan remaja Jamie, Jamie ternyata pernah menikah dan memiliki seorang anak. Sebut saja wanita ini bernama Olive. Olive adalah nama samarannya ya guys. Anak untuk menutupi identitas anaknya yang masih kecil. Hubungan Jamie dan Olive dimulai dengan pertemuan yang tidak biasa. Pada bulan Desember tepatnya pada tahun 2008, Olive mengadakan pesta untuk putra remajanya yang berusia 16 tahun. Pesta itu dihadiri oleh teman-teman dan keluarga dari Olive. Saat itu Olive telah menjadi ibu saat usianya masih sangat muda. Namun ia mengalami kegagalan rumah tangga karena ia bercerai dengan suaminya. Olive yang merasa dirinya pantas mendapatkan kesenangan pada pesta malam itu. Ia pun mulai menarik dengan seorang pria. Namun siapa sangka guys. Dari kejauhan seorang pria lain yang merupakan teman dan keponakan dari Olive tidak suka melihat hal itu. Ia jatuh cinta pada pandangan yang pertama kepada Olive. Pria itu adalah Jamie Osuna. Jamie kemudian mengambil pisau dapur dan menikam pria yang sedang berdansa dengan Olive. Namun untungnya guys, pria itu masih selamat karena tidak mengalami luka yang serius. Akibat hal tersebut Jamie pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Namun siapa sangka Jamie tidak menyerah untuk mendapatkan cinta pertamanya. Dimana dari balik curu besi, ia mulai menulis surat dan mengirimkannya kepada Olive. Saat pertama kali bertemu di pesta itu, Olive berusia 37 tahun. Sementara Jamie ia berusia 20 tahun. Walaupun terlihat jelas perbedaan umur yang sangat jauh, sekitar 17 tahun. Namun Jamie tidak mempermasalahkan hal itu. Karena Olive adalah cinta pertama Jamie. Ia pun terus menulis surat dan merayu Olive hingga akhirnya Olive pun lulu. Dan sepakat untuk menjemput Jamie saat ia dibebaskan. Satu tahun berlalu, Jamie pun akhirnya dibebaskan. Olive pun menjemputnya. Mereka berdua pun kemudian pergi ke sebuah hotel. Dan saling memadukasi yang menyebabkan Olive hamil. Dengan rayuan mautnya, Jamie meyakinkan Olive jika ia bisa menjadi ayah yang baik bagi anak-anak mereka nanti. Alhasil, pada bulan Februari tepatnya pada tahun 2010, Jamie menikahi Olive di kediaman nenek Jamie. Namun, saya pasangka Jamie yang awalnya berlaku baik dan manis kepada Olive. Semua itu berubah 360 derajat setelah mereka menikah. Dimana Jamie menjadi pribadi yang keras, posesif, bahkan ia tak jarang melakukan kekerasan secara fisik terhadap Olive. Puncaknya pada suatu malam setelah mereka bertengah hebat, Jamie mencuri abu mendiang ibu Olive. Olive pun melaporkan Jamie kepada pihak polisi. Dimana atas laporan tersebut, Jamie pun kembali ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara pada tanggal 20 Agustus tahun 2010. Jamie dijebloskan ke dalam penjara tak lama setelah kelahiran anak pertamanya. Pada tanggal 30 Januari tepatnya di tahun 2011, Jamie dibebaskan secara bersarat oleh pengadilan. Akhirnya Jamie pun keluar dari penjara. Olive memberikan Jamie kesempatan yang kedua dengan harapan mereka bisa menjadi keluarga yang normal dan bahagia. Namun alih-alih menjadi lebih baik. Jamie malah menjadi semakin kejam karena terpengaruh oleh obat-obatan terlarang yang ia pakai. Puncaknya saat Jamie sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Ia mulai mengganggu anak-anak Olive dari hasil pernikahan sebelumnya. Olive yang merasa terancam keselamatannya atas semua berlaku dari Jamie. Olive pun kembali melaporkan Jamie kepada pihak yang berwajib. Pada tanggal 31 Maret 2011, Jamie kembali ditangkap karena pelanggaran bebas bersarat. Selama beberapa bulan itu, Olive merasa aman. Hingga di tanggal 31 Oktober 2011, Jamie kembali dibebaskan. Dimana wajah Jamie saat itu sudah dipenuhi dengan tattoo seperti karakter pada film Joker. Dan Jamie mulai menghenti Olive dan menerornya kembali. Jamie berada di luar dan menatap tajam ke kamar Olive dan pergi sebelum polisi datang. Dimana hal itu membuat Olive menjadi sangat paranoid. Jamie sengaja melakukan semua itu karena ia merasa jika semua itu adalah bagian dari permainan dan Jamie merasa menang. Suatu hari pada tanggal 14 November 2011, Jamie menapun Olive dan mengatakan bahwa ia telah membunuh seseorang di Hotel Al Maroko. Olive yang kaget, ia pun langsung memastikan hal itu dengan menelpon 911. Namun tidak ada laporan pembunuhan di hotel tersebut. Beberapa hari berlalu, Olive merihat berita mengenai kejadian yang Jamie beritahukan sebelumnya. Dan ternyata benar guys. Pada tanggal 13 November 2011, seorang klinik servis menemukan tubuh VT Pena yang sudah tidak bernyawa di dalam kamar hotel Al Maroko. Mengetahui hal itu, Olive pun langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib bahwa Jamie adalah pelakunya. VT Pena bertemu dengan Jamie pada malam sebelum kematiannya. Ia ditemukan meninggal dengan sebuah pisau dan gunting yang menancap pada bagian tubuhnya. Pada tanggal 18 November 2011, Jamie ditangkap atas pembunuhan tingkat 1 terhadap VT Pena dan dituntut hukuman sumber hidup. Dalam proses penyidikan, Jamie menyangkal mengenai pembunuhan itu. Namun dirinya mengaku bahwa ia adalah orang yang gejam dan cenderung melakukan kejahatan. Walaupun berada di dalam penjara, Jamie masih meneror Olive. Salah satunya dengan cara mengirimkan bangga tikus mati ke rumah Olive yang dikirim dari dalam penjara. Entah bagaimana cara Jamie melakukan hal itu. Apakah Jamie seorang dukun santet. Entahlah guys, hanya Marcel yang tahu. Dalam sebuah prosesi wawancara, Jamie mengatakan jika semua ini adalah petualangan yang sangat luar biasa. Ada tawa, ada rasa gembira, dan ada tangis kesedian. Jamie sangat menikmatinya. Walaupun waktu terus berulang kembali, ia akan tetap melakukan hal itu. Karena menurutnya ia lebih suka melakukan pembunuhan daripada berhubungan intim dengan wanita tercantik di dunia sekalipun. Aduh, asli sakit jiwa nih orang guys. Dalam wawancara itu pun, Jamie mengaku jika ia telah membunuh dua orang lain yang tidak diketahui oleh publik. Jamie juga mengatakan bahwa dia akan membunuh jika ada kesempatan. Tidak peduli mereka seorang buru, pengacara, anggota geng, orang tua, bahkan keluarganya sendiri. Semua itu ia lakukan semata-mata untuk memenuhi hasrat dan keinginannya saja. Lima tahun lebih Jamie di penjara. Tepatnya pada tanggal 28 Maret tahun 2017. Jamie mengaku bersalah atas pembunuhan yang ia lakukan terhadap WT Pena. Kemudian pada bulan Mei pada tahun 2017, ia dipindahkan ke penjara lain. Di dalam penjara baru itu, Jamie kerap melakukan tindak kekerasan kepada teman satu selnya. Sehingga akhirnya ia pun ditempatkan di sel seorang diri. Dua tahun berlalu, seorang sipir memperbolehkan Jamie untuk memiliki teman satu sel. Namun siapa sangka, Jamie Osuna lagi dan lagi guys, melakukan tindak kejahatan yang menurut saya asli ini orang sakit. Cumanan tak sakit guys. Pasalnya belum ada 24 jam Jamie diberi teman satu sel. Jamie ditemukan tengah bersama teman satu selnya, yang telah meninggal dalam kondisi termutilasi. Ia bernama Luis Romero. Luis Romero merupakan seorang pria berumur 44 tahun. Ia ditemukan telah meninggal sekitar pukul 7.30 pagi pada tanggal 9 Maret 2019. Romero merupakan seorang napi yang telah menghabiskan hidupnya di dalam penjara selama 27 tahun atas tindak pembunuhan yang ia lakukan terhadap seorang wanita pada tahun 1992 saat ia masih berusia remaja. Menurut sebuah laporan, dalam beberapa hari lagi Romero akan dibebaskan dan menghirup udara bebas setelah 27 tahun di penjara. Namun naas bagi Romero yang harus satu sel dengan Jamie Osuna, yaitu seorang psikopit kilo guys. Pihak berwenang meyakini, jika Jamie menyerang Romero menggunakan sebuah silet yang telah dimodifikasi, silet itu ditemukan di dalam kamar sel oleh pihak kepolisian. Namun pihak penyidik tidak tahu berapa lama Romero tersadar saat kejadian mengerikan itu terjadi. Tapi mengingat senjata yang digunakan adalah sebuah silet, pihak penyidik menduga jika Romero berada dalam kondisi sadar paling tidak antara 3 sampai 4 jam. Kabar mengerikan itu membuat gempar warga masyarakat luas pada umumnya, namun tidak bagi jaksa. keluarga Jamie dan keluarga VT Pena. Hal itu bukan hal yang mengejutkan. Bahkan jaksa mengatakan jika ada hukuman mati, Jamie Osuna adalah orang yang pantas menerimanya. Akibat pembunuhan itu, Jamie pun diancam dengan hukuman mati. Atas sel itu, keluarga Romero mengakukan sebuah gugatan dan mempertanyakan kenapa Romero ditempatkan satu sel yang sama dengan Jamie Osuna. Padahal jelas-jelas Jamie Osuna memiliki tak rekod yang sangat buruk di dalam penjara. Ada sebuah spekulasi yang mengatakan guys, jika kejadian ini sudah diatur oleh petugas penjara, karena seharusnya selalu ada pemeriksaan setiap 30 menit sekali. Namun anehnya guys, kenapa Jamie Osuna lolos dan bisa melakukan tindakan sadis pada malam itu. Dalam sebuah laporan mengatakan, bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh petugas penjara dalam penghitungan narapidana yang mengatakan bahwa Romero masih hidup. Dan yang lebih mengherankan lagi guys, pihak penjara memberitahu pihak keluarga Romero melalui panggilan telpon dan meminta uang kepada pihak keluarga korban agar jenazah Romero bisa dikeluarkan dari penjara. Di awal tahun 2021, Jamie Osuna dianggap tidak layak secara mental untuk diadili, sehingga ia pun tidak bisa diadili sebelum ia dianggap sehat secara mental. Dalam pemeriksaan psikiater, Jamie menderita penyakit mental yang sangat parah. Ia didiagnosa mengalami gangguan spektrum, sekisofrenia, gangguan keperbadian antisosial, serta gangguan stres akibat Roma. Menurut sebuah laporan, Jamie saat ini berada di sebuah penjara yang memiliki program psikiatri untuk merawat narapidana atau pasien yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Itulah kisah dari seorang Jamie Osuna, pembunuh berdarah dingin yang mulai membunuh sejak usianya berumur 9 tahun. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Jika kalian ingin request untuk saya membahas kasus atau tragedi lain, silahkan tulis di kolom komentar saja ya guys ya. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.